Sejarah Perang Salib Sejarah Perang Salib adalah serangkaian kampanye militer yang terorganisir oleh para paus beserta kerajaan Eropa yang umumnya beragama Kristen untuk merebut Yerusalem dari pasukan Muslim. Meski begitu, konflik juga tentang Kristen dengan penganut pagan hingga perpecahan di antara orang Kristen sendiri. World History menyebutkan ada delapan Perang Salib besar antara 1096 hingga 1270 Masehi dan banyak lagi Perang Salib tidak resmi lainnya. Berikut adalah beberapa kisah Perang Salib di empat edisi pertama. Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1096 hingga 1270. Sejarah Perang Salib bermula pada awal abad ke-11 di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Perang besar dan berkepanjangan ini bukan berdasarkan konflik agama, tetapi perebutan kekuasaan antara Bizantium Romawi Timur dan pasukan Muslim. Kala itu, umat Kristen merasa kebebasan dan keamanannya hilang untuk beribadah di Yerusalem. dikarenakan Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi ibadah umat Kristiani di Yerusalem. Bani Saljuk kala itu menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengacam eksistensi Konstantinopel. Perang Salib pertama kemudian berkobar pada tahun 1096 Masehi yang merupakan hasil propaganda Paus Urbanus II dan Peter Amin. Kampanye yang dilakukan setahun sebelum itu berhasil mengumpulkan 150.000 tentara yang mayoritas dari Perancis dan Normandia. Hasil Perang I, kemenangan besar untuk tentara Salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Mereka berhasil menaklukkan Nikea dan mewasai Edesa Turki pada tahun 1098 lalu mendirikan pusat pemerintahan tentara Salib bernama Conti Edesa, Kerajaan Latin I. Baldwin diangkat sebagai rajanya. Kerajaan Latin II kemudian didirikan oleh Annotiochia pada tahun 1098 Masehi yang dipimpin oleh Raja Behemond. Kerajaan Latin III didirikan di Baitul Maktis pada tahun 1099 dan dipimpin oleh Raja Godfrey. Lalu Kerajaan Latin IV berdiri di Tripoli pada tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Raimon. Berdirinya kerajaan-kerajaan itu berkat penaklukan tentara Salib di kawasan Timur Tengah. Perang Salib II di tahun 1144 hingga 1187 Tak terima kalah dari Perang Salib I, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imanuddin Janki Nuruddin Janki dan Zahaluddin Al-Ayubi kemudian membalasnya di Perang Salib II. Imanuddin Janki adalah penguasa Mosul dan Irak. Ia memimpin pasukan Muslim penyerang Aleppo, Hamimah, dan Edesa. Namun pada tahun 1146, Imanuddin Janki meninggal dan digantikan oleh putranya, Nuruddin Janki yang sukses merebut Antioca dari kekuasaan Behemond. Nuruddin Janki lalu memperluas ekspansinya ke pusat kekuasaan tentara Salib di Edesa pada tahun 1151. Ia meraih kemenangan di sana. Jatuhnya kota Edesa menyebabkan pasukan Kristen mengorbankan Perang Salib II. Paus Eugenus III mengumumkan Perang Suci dan mengajak beberapa petinggi Kerajaan Eropa untuk berkontribusi. Lois IV dari Perancis dan Korner II dari Jerman menanggapi ajakan dari Paus Eugenus III dengan positif. Mereka berdua memimpin tentara Salib untuk melakukan perebutan wilayah Kristen di Suriah. Serangan dari pasukan Salib dapat dihalau oleh Nuruddin Janki. Pasukan Salib juga gagal memasuki kota Damaskus. Kegagalan tersebut membuat Loyos IV dan Korner II kembali ke negaranya bersama beberapa pasukan Salib. Pada tahun 1174, Nuruddin Janki meninggal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Sahaluddin Al-Ayubi. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Muslim mampu mengdominasi Perang Salib II dengan melakukan banyak penaklukan kota. Keberhasilan terbesar dari Sahaluddin Al-Ayubi adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 1187. yang menandai kemenangan besar pasukan Muslim di Perang Dunia Salib II. Perang Salib III terjadi di tahun 1189 hingga 1192. Yerusalem yang diduduki pasukan Muslim kemudian dikuasai oleh dinasti Ayubiah. Para raja dan penguasa besar di Eropa kemudian memimpin perebutan kembali Yerusalem dan terjadilah Perang Salib III. Mereka ingin berkuasa lagi di Yerusalem dan beberapa daerah sekitarnya untuk menenggalkan kedaulatan Kristen. Selain itu, mereka juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi di sana. Tentara Salib di Perang Salib III dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja dari Jerman, Richard Lionheart dari Raja Inggris, dan Philip Augustus dari Raja Perancis. Mereka bergerak menuju kawasan Timur Tengah pada tahun 1189 dengan dua jalur yang berbeda. Pasukan Richards dan Philip bergerak melalui jalur laut dan pasukan Barbarossa bergerak lewat jalur darat melewati Konstantinopel. Namun pada tahun 1190, Barbarossa tewas tenggelam di sungai Cicilla, Italia. Meninggalnya Barbarossa tidak mempengaruhi keteguhan pasukan Richards dan Philip. Mereka tetap melanjutkan upaya penaklukan terhadap daerah-daerah kekuasaan dinasti Ayubiah pada tahun 1191. Richards dan Philip dapat menguasai Siprus dan mendirikan kerajaan di Siprus. Setelah itu, pasukan Salib berjuang mati-matian untuk merebut kota Aka dari Sahaludin dan pasukan Muslim. Mereka memukul mundur pasukan Muslim dan menjadikan Aka sebagai ibu kota kerajaan Latin. Setelah penaklukan Aka, Raja Philip kembali pulang bersama pasukannya untuk menyelesaikan masalah kekuasaan Perancis dan meninggalkan Raja Richard. Raja Richard dan pasukannya beberapa kali mampu mengalahkan Sahaludin. Namun, ia gagal menaklukan Palestina. Perang Salib ketiga berakhir pada 2 November 1192 dengan dibuatnya Perjanjian Damai Antara Tentara Salib dan Sahaludin yang dinamai Suh Al-Ramlah. Dalam perjanjian tersebut, Sahaludin dan kaum Muslimin berjanji menjamin keamanan masyarakat Kristen saat berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai timbal baliknya, Richard dan Salib dapat menjamin tidak akan menyerang wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Ayubiah. Perang Salib keempat yang terjadi pada tahun 1218 dan 1291. Perjanjian Damai tidak serta-merta mengakhiri Perang Salib. Babak keempat pun berlangsung. Pada Perang Salib keempat, pasukan Kristen dipimpin Raja Jerman bernama Federik II. Deklarasi Perang Salib keempat oleh Federik II bertujuan untuk menguasai Yerusalem dari Palestina pada tahun 1218 Masehi. Federik II mengawali Perang Salib keempat dengan melakukan penyerangan terhadap Mesir dan beberapa daerah di kawasan Afrika Utara. Federik II berusaha menghimpun dukungan dari kaum Kristen Ortodoks yang berpusat di gereja Ortodoks Koplit Alexandria untuk menguasai Damieta yang merupakan pintu gerbang menuju Mesir. Gerbang Damieta berupa benteng berlapis dan menara pengawas dan pengepungan dilakukan selama berbulan-bulan. Pengepungan itu membuat akses masyarakat di dalam benteng terputus dengan dunia luar sehingga mengalami krisis makanan dan kesehatan. Sultan Mesir Malik Al-Kamil kemudian memimpin pasukan untuk mematahkan pengepungan dan mengirim pasukan makanan serta obat-obatan ke dalam benteng. Namun setelah beberapa pertempuran melawan pasukan Salib ia tak kunjung berhasil masuk ke dalam benteng. Demi keselamatan masyarakat yang berada di dalam benteng Sultan Malik Al-Kamil terpaksa melakukan perjanjian damai dengan Frederick II. Isinya adalah Malik Al-Kamil bersedia menyerahkan wilayahnya Yerusalem dari wilayah-wilayah yang pernah ditaklukan Sahaludin kepada tentara Salib. Sebagai timbal balik Frederick II menarik mundur pasukannya dari Damieta dan menjamin keamanan kaum muslimin. Malik A.S. Salis penerus Malik Al-Kamil kemudian merebut kembali Palestina. Pasukan muslim dibawa pemerintahan dinasti Mamalik kemudian berhasil menaklukkan kota Akadi Israel pada tahun 1291. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih